Eksekusi paksa sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha kedai kopi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan berlangsung ricu. Pemilih kedai yang sempat pertahankan asetnya tewas, diduga terkena serangan jantung. Kedatangan tim jurusita dari pengadilan negeri Jakarta Selatan yang dikawal petugas gabungan TNI Polri di Lebak Bulus 3 dihadang oleh massa tergugat. Eksekusi ini pun berlangsung ricu. Pemilik bangunan yang mencoba menghalau tim jurusita jatuh lemas. Korban yang diduga terkena serangan jantung langsung dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak tertolong. Tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Selatan pun tetap melanjutkan eksekusi bangunan ini. Tadi jam 9 lewat 30, mulai proses pembacaan penetapan oleh pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita eksekusi terhadap rumah ini. Lalu, terjadilah argumentasi-argumentasi yang menyebabkan kehilangan kesadaran dari Mas Hanif. Lalu, ketika kehilangan kesadaran itu, aparat sama sipil yang untuk mengangkutan barang itu sudah mulai masuk. Sehingga Mas Hanif dari situ sudah hilang kesadarannya. Lalu, dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit beliau meninggal dunia. Ya, nanti kita akan tentukan langkah-langkah hukum setelah kami tenang. Ini kegiatannya eksekusi pengosongan atas dasar perkara. Penetapannya 2014, penetapan pengosongannya. Jadi, perkara yang sudah lama. Tidak akan mungkin saya datang ke sini. Kalau memang kekuatan pembuktian dari teman itu sudah inkran.